Hai guys disini ada aku women international master Chelsea Monica dan ada saya grandma karsan tapi garanto iya jadi disini kita mau review games dari Grand Final MPL Speed Chess Piala Presiden e-sports 2021 yang kemarin sudah diselenggarakan di Bali turnamen ini dengan total hadiah Wow banget berapa Kasanto total hadiahnya 200 juta 200 juta rupiah keren banget ngga sih jadi MPL Speed Chess Piala Presiden e-sports 2021 ini turnamen catur online yang paling banyak diikuti ya Kasanto ya sampai puluhan ribu 40 ribu lebih banyak banget jadi ini ya itu turnamen catur online yang paling banyak pesertanya gitu jadi eh langsung aja kita pengen bahas review gamesnya Oh iya sebelumnya jadi Leo Mas Leo ini dengan Pak Kossasi sudah berhasil menang di babak semifinal jadi Leo tadi mengalahkan Mas Taufik dan Pak Kossasi mengalahkan Pak Yunias jadi mereka maju ke babak untuk Grand Final makanya sekarang kita akan review gamesnya nih jadi langsung aja di game pertama nih Mas Mas Leo megang buah putih Pak Kossasi megang buah hitam jadi ya dari sini kuda F3 dengan apa ciri castingan posisi run yang dengan Mas Leo nih kuda F3 ya S5 yang sekarang jadi bentuknya dengan pembukaan Sicilia nih hanya beda urutan laka ya Mas ya harusnya kan di awalnya empat yang duluan lebih duluan pion daripada kuda sekarang jadi berubah nih jadi apa Sicilia udah C6 ini Sicilia belum tahu kita bisa rausser bisa banyak pilihannya ya OC3 ya selalu dengan mirip dengan pembukaan Paulusen Sicilia Paulusen khasnya Pak Kossasi ya Mas ya Pak Kossasi nah tapi karena disini dia Mas Leo dengan membedakan nih karena biasanya bahaya ada seperti kayak sebelumnya partai sebelumnya kan Pak Kossasi dengan Menteri C7 Gajah D6 langsung ngancam ke H2 Oh gini ya Mas iya langsung apa ngancam rajanya nanti kalau bisa saudara-saudara tapi dari sekarang langsung menutup dia dengan apa G3 ya jadi strateginya dengan Pak Kossasi bisa nggak berjalan nih nanti dengan sudah tertutup jadi langsung dicegah ya sama Dari awal sudah ini A6 seperti biasa mau maju B5 ya Mas ya dengan tujuannya nanti gajah ke B7 benar B5 rokade sekarang gajah B7 nah sekarang D3 memang nggak apa Mas Leo dengan gaya posisionalnya dia nggak mau langsung ke dobra ke sentrum langsung jadi dia mungkin lebih mengeluarkan perwiranya seperti kuda gajah gajah nanti baru apa memikirkan strategi langsung mendobrak menyerang gitu-gitu Dobrak di D4 kadang di D4 ya Mas ya Menteri C7 ya Menteri C7 dengan sesuai apa gaya Sama nih Mas benar strateginya padahal ini sudah ditutup ya sekarang perbedaannya disini apa sudah tertutup mungkin apa tidak begitu terlalu bahaya karena G3 itu sangat bagus untuk menutup diagonal gajahnya jadi dia nggak bisa ada tuh H2 ya kalau tadi pionnya masih di G2 jadi bisa mengancam pion H2 ini ya Mas ya ya benar kata Mas Anto tadi didobrak D4 ya sekarang sudah mulai Mas Leo untuk ingin muasai langsung nge-sentrum seperti itu makan dimakan gajah E7 ya sekarang menghindar nih gajah E7 karena kalau misalnya pak posasi akan jalan kuda F6 dia akan E5 kena garpu kena garpu ya Mas ya ancaman dua perwira sekaligus ya sekarang sudah tidak berjalan nih strategi pak posasi gajahnya jadi balik lagi ke E7 Udah C3 H5 tapi dia ingin tetap selalu ciri khasnya kan ingin apa bentengnya membuka lajurnya lajur hanya bisa juga ada ini masnya ide untuk dorong H4 juga ya karena udah disupport sama gajah sama benteng juga ya jadi tadi H5 langsung di blok nih H4 yang sekarang di blok sepertinya kayaknya Mas Leo sudah mempelajari nih udah banyak mempelajari partai-partai pak posasi sepertinya udah disiapin banget ya ini udah kayak home preparation ya jadi dia tidak mau ada tusukan-tusukan seperti H4, gajah D6, macem H2 jadi udah dicegah dulu nih jadi nggak dibiarkan diserang gitu Mas ya langsung di blok gitu H6 benteng C1 nah benteng C1 bagus dari Mas Leo karena untuk mengaktifkan benteng sekaligus dia pin menteri tuh di C7 oh iya bu ini ya ya nanti berikutnya tujuannya D5 oh D5 ini ya mas ngusir kuda nanti baru ada trik kombinasi seperti kuda x B5 oh iya iya sambil buka bentengnya ya benteng C1 nah sekarang udah menghindar karena dia tau juga apa dari pak posasi karena benteng C1 itu sangat bahaya kalau udah terbuka lajurnya ya Mas ya A3 mungkin supaya nggak diancem ya kudanya kuda G4 mau nuker mau makan apa gajah 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 D6 ditutup sekarang lagi diancem menterinya E5 ya sekarang ya sekarang kalau dari segi posisi putih terlihat unggul karena memang muasai sentrum seperti ini apalagi dengan hitam juga belum rokade nih pak posasi memang ciri castingan pak posasi dia rokade ditunda dulu biasanya langsung nyerang tapi dalam posisi ini dia sedikit agak apa strateginya tidak begitu berjalan sih karena tadi udah sempet ditutup ini ya Mas ya jadi strateginya langsung berubah nih kuda G5 ini mungkin buka diagonal gajahnya ya Mas ya sekalian G6 nah sekarang D5 memang harus didobrok nih D5 sudah saatnya mungkin karena rajanya juga masih di tengah ya Mas ya karena mungkin ada pengorbanan apa akan kena di E5 tapi dia pertimbangannya dia raja hitam kan masih bahaya disitu karena bisa ada serangan putihnya jauh lebih kuat ya dia gak dimakan tapi dia kuda A5 karena kalau dimakan langsung jelek banget ya Mas ya ya nanti ada benteng S1 karena ada dipin juga nah sekarang benteng ke C2 ya nih kelihatannya mungkin dengan persiapan kuda C4 oh hitamnya Mas ya ya ke sini ya oh di jalan Menteri A7 dulu Menteri A7 ya mungkin ya mengaktifkan juga apa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ya terpaksa dimakan karena dia terpaksa gajah kali B7 dimakan F3 mungkin tidak mau kuda di depan di raja nih Bu ingin cepet harus pergi ya langsung di skat nih ya langsung di skat nih tanpa posasi nih raja G2 kuda C4 ya karena mah karena kuda di G4 gak bisa dimakan karena masih pin ada menteri di B7 oh iya jadi putih gak bisa makan ya Mas ya karena di pin nah sekarang tujuan hitam nih mau kuda ke E3 nih skat menteri atau skat benteng juga double 3 nih skatnya di ancamnya 4 nih Mas bisa 4 ya sekaligus sama raja ya raja, menteri, 2 benteng jadi dia bentengnya 1 benteng yang ancam dulu gak langsung ke E3 nih ya mungkin kuda E3 akan unggul kualitas tapi kuda E3 gajah kali E3 kuda kali E3 benteng kali E3 gajah kali E3 mungkin pertimbangannya ada kuda ke E4 oh ada kompensasi ya ada kompensasi juga Mas ada kompensasi karena rajanya ini masih di tengah bener-bener jadi tadi makanya itu pertimbangannya benteng ke D8 dulu benteng ke D8 dulu menteri C1 nah sekarang udah gak bisa lagi nih menteri C1 untuk jaga di petak di E3 jadi tambah perwira ya Mas yang jaga petak E3 nya ya ya udah gak bisa kuda ke E3 wah di support nih sama benteng benteng ya dijaga lagi nih bentengnya sama putihnya ya sama putihnya ya wow benteri GF3 saya rasa belum jernih dari Pak Kosa AC ya iya mungkin tidak melihat ini ya Mas ya iya melihat tiri kuda tidak melihat ada kuda di G5 jadi patokannya tadi hanya bentengnya hitam ya dari D3 yang support tapi ternyata ada kuda putih tidak terlihat kuda di G5 jadinya ya ya sekarang udah unggul menteri nih putih iya ini karena udah unggul menteri ini kompensasinya juga tidak bahaya ya Mas ya gak ada kompensasi iya nah satu menteri sudah ke satu menteri dan apa tukar hanya dengan benteng satu benteng ini tinggal finishingnya saja ya Mas ya tinggal penyelesaiannya iya tinggal kuda ya tinggal kuda arahnya ke keraja iya ke sayap raja iya ke sayap raja aja nah sekarang kuda kelendang ya sangat bagus nah ini gak bisa ini ya Mas ya iya karena pin iya gak bisa dimakan karena pionnya dipin nih guys lagi halapan kuda kelendang sebenarnya bisa balik lagi ya Mas ya iya tadi kalau mau balik lagi di sini kalau mau kuda kuda enam lagi bisa tapi memang sudah terlihat unggulnya jauh banyak mungkin jadi banyak pilihan juga untuk iya raja fenam dimakan raja lima ya dia ingin promosi lagi oh tapi di sini ya terus ini benteng benteng mungkin ya karena mungkin sudah cukup juga unggulnya cukup banget sih ini tidak perlu ada menteri lagi ya ini tinggal finishingnya saja nah ini di sini Pak Kosa sih menyerah nih Mas karena memang udah kalah menteri kalah benteng kalah kuda jadi kalau pengen direvisikan mungkin Mas tapi dari partian game pertama ya dari segi apa dari segi karakter permainannya sangat berbeda nih dengan Pak dengan Mas Leo gayanya lebih posisional sementara dengan Pak Kosa sih dengan permainan agresif dia langsung dari awal langsung menekan tapi dengan apa strateginya dimaktikan dari Mas Leo seperti ya pencegahannya dia selalu dicegah mungkin apa ide-ide serangannya dia dimaktikan dari strateginya jadi mungkin lebih sulit dari Pak Kosa sih jadi seperti itu ya itu mungkin pentingnya tau strategi calon seperti itu ya Mas jadi kita bisa baca gerakannya gitu kan jadi kita bisa cegah duluan ya Mas karena ketika pas kita udah kayak tadi langsung G3 dicegah strateginya langsung berubah arah gitu berubah arah ya misalnya seperti tadi ada ancaman lagi strategi ini misalnya H5 Pak Kosa sih dicegah lagi dengan Mas Leo dengan H4 jadi dia ide lah ide-idenya semakin apa sedikit jadi dari Pak Kosa sih nya jadi seperti tadi jadi akhirnya blunder nih jadi blunder ya karena mungkin pressur nya tekanan dia ingin menyerang lebih cepat tapi gagal terus nih dicegah terus dengan Mas Leo nya iya jadi itu tadi guys game pertama antara Mas Leo melawan Pak Kosa sih dibenarkan oleh Mas Leo karena tadi sempat blunder yang buang menteri tadi karena ternyata ada kudanya Mas Leo dari G5 yang bisa makan menterinya Pak Kosa sih gitu jadi sementara skor nya 1-0 nah kita langsung aja review game kedua nah di game kedua ini Mas Leo pegang putih lagi melawan Pak Kosa sih nah kita lihat apakah opening nya sama M4 C5 nah disini bedanya langsung D4 ya Mas ya karena gak mungkin dalam permainan misalnya diwitarun semacam ini apa atau bahkan final mengulang dari langkah awalnya karena kan gampang dipelajari seperti itu bener sekali jadi D4 dimakan dimakan ya disini coba mungkin Mas Leo langsung menguasai petak sentrum ya misalnya jadi dengan langsung D4 langsung ditukar ya Mas ya aku udah C6 diancam menterinya mundur A6 selalu masih anak karena ingin tujuhnya gajah ke B7 nanti pasti kita lihat ya Mas ya kita lihat C3 ya bener banget B5 nah ini mirip-mirip juga ya Mas ya nah ya seperti ini mungkin udah dicegal lagi nih G3 mungkin karena game sebelumnya udah berhasil jadi mungkin digunakan lagi strategi yang sama E6 gajah G2 udah F6 gajah G5 yang ini ada perbedaan-perbedaan nah sekarang perbedaannya G7 gajah G7 karena langsung dari Mas Leo mencoba untuk nge-pin lebih cepat dari sebelumnya karena ini di-pin ya Mas ya iya jadi otomatis Pak Kosasi dia G7 untuk menutup pin menterinya iya bener-bener kalau tadi sempat ke D6 lagi sekarang juga udah gak bisa ya Mas ya karena ada Menteri dimakan wah langsung diadu nih dituktar ya ke D2 bener nih kata Kak Santo nih gajah ke B7 B7 kode D2 Menteri C7 selalu ya cuma bedanya tadi gajahnya udah disini sekarang ya beda gajahnya nih D6 sama D6 rokade H5 mirip ya strateginya ya Mas ya dan sekarang Menteri C2 nah kalau tadi bedanya di-block kan di game yang sebelumnya kalau sekarang Menteri C2 H4 nah sekarang dikasih kesempatannya maju ke H4 mungkin kalau misalnya H4 tadi ada pemikiran dari mungkin dari Pak Kosasi dia akan G5 coba memaksakan untuk apa muasa yang lajur hanya dia hampat seperti itu dimakan iya misalnya gajah kali G5 terus nanti ke depannya iya terus siapannya ke H4 langsung jadi semakin terbuka rajanya raja putih sejanya mau hampat nantinya nah tadi Menteri C2 dikasih kesempatan hampat iya hampat iya hampat iya hampat iya hampat iya hampat bagus karena untuk apa untuk memperlemah petak di H2 juga karena kalau misalnya tidak H3 nanti putih akan H3 lebih dulu dia tadi iya misalkan disini angkatlah jalan G6 gitu ya mas ya iya iya ini akan H3 dulu H3 ya nanti berikutnya putih akan F4 mungkin akan jauh unggul putih nantinya jadi H3 ini langkah bagus ya mas ya iya langkah bagus ya gajah ke F3 karena memang lagi diancem kuda E5 kuda E5 ya ini manuver kuda benteng C8 benteng C1 gajah G5 ya karena gajah G5 sangat bagus nih karena untuk ngancem di D2 nanti berikutnya dia akan kuda 2 kali ke F3 removing defender ya mas ya iya sekaligus ngepin benteng juga di C1 jadi ini kuda yang menjaga gajah diancem mau dihilangin nih guys penjaganya jadi ketika kudanya ini bisa dimakan gajah yang di F3 ini unprotected tidak ada yang jaga gitu iya dia mundur ke H1 gajah F4 gajah F4 mungkin ada kuda kali G4 juga akan nunggu pion di sini ya mas ya iya tapi mungkin Pak Kosasi akan dia lebih untuk langsung menuju ke petak H2 aja supaya kudanya gak bisa pergi juga iya tapi sayangnya disini putih malah mundur ya kudanya ya jadinya kuda E2 membuka diagonal gajah hitam nih wah ini taktiknya cantik banget nih mas wah lah luar biasa nih dari Pak Kosasi nih kesalahan tipis aja langsung kena skagmat nih langkah yang gak disangka-sangka nih iya 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 i Jadi lebih sulit Buat Pak Kosa sih sebenarnya Mas Ya mungkin setengah Ambil sama dengan Mas Leot tadi Di babak pertama Dengan mencoba mencegah dengan G3 Terus mengalihkan perhatian dengan gajah G5 Tadi supaya tidak bisa gajah D6 Jadi otomatis Pak Kosa sih Menutup menterinya supaya tidak bisa dipin Tapi nanti Tapi sebelumnya tadi ada juga Dia bisa ke H4, ngeblok lagi Tapi dengan beda posisi Karena ada G5 jadi ada pertimbangan tersendiri Jadi bisa dikasih kesempatan Pak Kosa sih Nyerang ke H4 tadi Nah itu dia guys Tadi game keduanya Dimenangkan oleh Pak Kosa sih Jadi seru nih Karena satu sama nih Mas Jadi satu sama nih Pemenang grand final ini yang dapat Hadiah 100 juta rupiah ya Otomatis selalu di grand final Tidak ada partai muda Jadi tidak mungkin Jadi pasti bakal ramai nih Jadi satu-satu Karena Saat satunya pasti jadi pemenang ya Mas Jadi memang Kalau misalkan kita kayak tanding normal di Open Turnamen Atau bahkan itu kadang bisa ada remis-remis ya Mas Tapi kan kalau di ini kan Pasti harus ada pemenangnya Jadi Itu lagi seru kan Terakhir juga ada taktik Karena ada kesalahan dari Putih Tadi yang kuda E2 Langsung Di hukum sama hitam Kombinasi luar biasa dari Pak Kosasi Tadi Gajah kalian dua Pengorbanan gajah Demi Raja Lawa Jadi skornya Satu-satu Nah kita akan review game yang ketiga nih Game terakhir antara Pak Kosasi melawan Leo Kalau tadi Mas Leo Megang buah putih Dua kali Di game ketiga ini Pak Kosasi nih Yang pegang buah Putih Putih ya Kita Lihat apakah Bakal sama Strateginya C4 nih Mas Wah ini mirip-mirip juga nih ya Iya Karena memang apa Seperti Sicilia Dia Sicilia kebalik kan Dengan pembukaan Inggris Iya bener banget Ini Sicilia apa tadi Mas Namanya Ini Sicilia Paulson Paulson terbalik nih Paulson terbalik ya D6 Sama lagi A3 Sama lagi A3 Langsung Mungkin Lebih apa Lebih bagusnya dari Pak Kosasi Karena dia megang buah putih Jadi lebih cepat dia Dengan bentuknya Seperti C4 A3 Nanti B4 Gajah B2 Gajah B2 nya Gini ya Mas Karena menang satu langkah Di tahap mukanya Bener A6 Ya bener B4 Gajah D7 Kudasya C3 Sama Nah sekarang berbeda nih Dari apa dari Mas Leonya Permainannya Tidak Dia sebelumnya kan Mencegah dengan G6 Atau misalnya Nanti H5 Tapi dia dengan Mencoba mengaktifkan Buah perguriannya Di sayap menteri dulu nih Yang banyak langkahnya Terlalu di perubahan dikit ya Mas ya Kalau tadi langsung Menutup ya Sebelumnya kan dia mengeluarkan Perguriannya Atau buahnya Di sayap raja Tapi sekarang dibalik nih Dari Mas Leonya Dengan lebih banyak Langkah buah Seperti A6 Gajah D7 Dan C6 Karena kan strategi Pak Kosasi Gini ya Mas ya Gajah ke D3 Menteri ke C2 Gajah D3 Nah tadi Kalau tadi Di game Sebelum-sebelumnya Mas Leonya kan jalan G6 Supaya menutup Diagonality ya Mas ya Sekarang Dia milih C6 nih Gajah B2 Tetap E6 Menteri C2 Sama Wah Ini bisa dua kali nih Mas Ya kalau di catur Mungkin ada kerugian Di tahap Tempo Iya permainan tempo Satu langkahnya Mungkin di catur Akan Berubah dari Permainannya Iya mungkin tadi langsung E5 saja ya Mas ya Iya mungkin langsungnya Supaya tidak kalah tempo Ya kan Gajah D3 Iya sekarang Gajah D3 Nah sekarang berubah nih Mas Iya sekarang berubah H6 H6 Tidak G6 Kuda E4 Iya mau coba langsung Provokasi langsung ke Sentrum nih Ditukar kudenya Gajah E7 Kuda F3 Kuda F3 Gajah E6 Mungkin mau Ada D5 Nantinya kali Jepannya Iya temenya D5 ya Wih H4 nih Selalu harus ada D4 Oh tujuannya mau ngeluarin Kuda Mas Ternyata Gajah E7 Ya karena kalau misalnya D5 dia CxD5 Misalnya CxD5 Bukan ke Gajah ke D3 Tapi Gajahnya ke F5 Oh jadi kalau gini Makan Makan Bukan Gajah ke D3 Karena kalau Gajah D3 Dia akan M4 Kena Gartu Nanti Salah satunya Kena Gajah ke Kuda Tapi dia malah Ke F5 Jadi dari Mas Leo Mungkin sudah mengetahui Jadi tidak perlu ke D5 Jadi rangka Rangka lain Dan juga Setelah ini kan Pion E5 Jadi titik lemah Diagonal Gajah Putih jadi bagus ya Jadi Lebih bagus putih Jadinya Makanya tadi Kuda D7 Wah ini Dilakukan dobrakan B5 nih Di Sam Country Coba untuk Merusak Struktur Pion Dari hitam ya Karena kalau ini dimakan Jadi terbuka ya Mas ya Diagonalnya Dia akan dapat Di Pion D7 juga Nah sekarang D5 nih Diancem Dimakan Dimakan Ya Gajah P5 Karena kalau jadi D3 Kan kena Karena Garpu Dimakan Dimakan Ancam Kuda Kuda E5 Dimakan Makan pakai Gajah Wah F6 Karena untuk Menutup ancaman Pion ini Sepertinya Mungkin ada Pilihan juga Mungkin ada Rokado Rokado ya Lebih baik Sepertinya Kalau ada Menteri G4 Ancam ini Tinggal Gajah F6 ya Atau mungkin juga F6 Oh baru sekarang F6 ya Sambil Mengacem Gajah Tapi keunggulannya dia Menang Pion Keunggulannya dia Seventry ya Mas ya Dan ini juga Pion A3 nya Keancem nih Sama hitam Ya sekarang Saya baru terlihat nih Dari permainan Pak Kosa Sisi Dia baru Rokado Biasanya dengan identik Dia tanpa Rokado Ciri khasnya Maju Pion G4 Tapi dalam posisinya Memang dia terpaksa Harus Rokado Karena Dia akan ada ancaman A3 nya Seperti Nanti akan bepak Rencana dari Mas Leon Nah disini Dimakan nih Mas Pionnya Dimakan Dimakan Benteng K1 Sekarang udah unggul Dua Pion nih Dari hitam Tapi ya Rajanya Ada kompensasi juga Dari putih Karena Rajanya Yang masih dalam Bentengnya Yang masih belum aktif Sedangkan Benteng putih Sama Raja sendiri Terhalang oleh Buah Caturnya sendiri Nih guys Menteri A7 Menteri A5 Mungkin mau Skak di C8 Dan ngancem di Pion Di D5 juga Iya bener Jadi ini Menteri F5 laka bagus Sekarang udah ngancem Sekarang Idenya Skak benteng Kalau ditutup Pake Menteri Tinggal dimakan-makan Gajahnya jadi Nggak ada yang jaga Gitu DG5 Nah sekarang Kalau di Skak Ada Raja ke G BG7 Jagain benteng Menteri kali D5 Nah mungkin disini tadi ada Gajah kali F6 Oh iya bener banget Iya seharusnya mungkin Gajah kali F6 Akan kena benteng Ngancem benteng Sama ngancam Menteri nih guys Sekaligus Gajah juga Nggak bisa ketinggalan Dalam kejaganya Menteri ya Ini juga lagi diancem Dan juga Ada discovery check ya Mas Tia Kalau misalkan Menteri Nggak nutupin Lajur F-nya Akan terjadi menang benteng Dari nanti Menurut dari langkah G5 Tapi disini Tidak terlihat ada Makan Gajah kali F6 Gajah kali F6 Langsung menang ya mas Tapi Pak pasasnya jalan Menteri kali D5 Ya memang waktu dalam keadaan Agak kritis Mungkin Mungkin faktor waktu juga Benteng G8 Jadi yang terlihat lebih jelas Jelas gitu Maksudnya Pion D5 Kan nggak dijaga sama sekali Karena memang tujuannya kan Menteri F5 Dia akan menteri Kali D5 Atau menteri C8 Tadinya Benteng G8 H5 Ya mungkin H5 Ada Mungkin ada langkah trik juga Dari putih RSI Mungkin benteng kali ke A3 Oh iya ini cantik nih Kombinasinya Karena kalau dimakan Nanti akan dapat menteri ya Sekarang menteri Iya Kena Menterinya Jadi tadi H5 Raja G7 Menteri F5 Menteri F5 Akan menteri ke G6 Dan juga Ancamannya makan ini juga ya mas ya Makan A3 Kalau dimakan Ada Menteri KF6 Nah Raja H7 Nanti Menteri F7 Akan mati Oh iya benar Raja F7 Ya tetap dimakan nih mas Ya pengorbanan ya Saya rasa masih Bener juga Benteng kali F3 Dimakan Menteri kali F6 Raja ke E8 Ya Menteri E6 Sekarang mungkin Ya Menteri C8 juga masih Masih bisa ya mas ya Mungkin ada pilihan juga disini Tadi ada Gajah E5 Pilihannya Iya Segini Gajah E5 Lebih menarik ya mas ya Untuk Tujuannya mau Gajah D6 Skak Menteri Ya jadi Menteri C8 Tapi jalan Menteri C8 Raja Menteri Menteri ya Menteri F7 Skak Nah tapi mungkin Menteri C7 agak sedikit kurang bagus Karena harusnya dia menghabiskan pion dulu Mending makan ya masnya Iya menurut makan sekaligus kan skak juga Ngancam ini juga ya masnya pion-pionnya B5 atau N4 Tapi dia skaknya diset Menteri C7 ya Menteri C7 ya Menteri C7 jadinya ditutup skaknya Dan juga sambil menjaga pion Iya Jadi putih gak bisa makan pion Menteri B6 Menteri C8 Ya Menteri G6 Nah ini kena ya pionnya ya Masih apa Masih rame ya masnya Masih rame sebenernya Walaupun item menggul kualitas Kualitas pionnya sangat bayi juga akan dipromosi nih Bener-bener Skak Menteri F7 Wah jadi kena lagi nih pionnya Iya sekarang pionnya akan habis nih Nah ini dia mungkin mau Menteri H8 Menteri H8 ya Karena akan mau skak benteng Tapi walaupun ada Menteri G8 juga ya Skak Di skak duluan Rene namanya Lebih dulu Di skak Wow pion H5nya kena Iya mungkin ada Sedikit kekelirian dari putih Iya bener-bener Tidak terlihat tuh tadi G4 Tapi sebenarnya aja E2 ya harusnya Kesini aman ya Masih Gak ada skak lagi ya mes ya Iya ke E4 Mungkin akan membantu tujuannya rajanya Membantu serangan juga Maju ya ke depannya Maju G3 Nah ini mungkin F4 ya Iya harusnya F4 Sambil tidak kena jumlah Sambil menutup dari skaknya hitam Iya sambil menutup Sambil supaya tidak bisa dimakan ya mes ya tadi Sama pion hitam Kararaja D3 Kararaja D3 Uh di skak dulu Gak langsung dimakan pionnya Tutup Ya sekarang Ada skak ya Sebenarnya ada skak disini ya mas ya Kalau masih mau Iya menteri B8 nanti akan pertukaran menteri nanti Dengan 2 pion Kalah kualitas juga Dia menterinya ke F4 Menternya F7 Makan F2 Dimakan Ya sekarang ada perbedaannya 1 pion Sebelumnya kan harusnya kalau menteri B8 B8 Hilang 1 pion dia Sekarang tapi Pionnya masih ada Walaupun pion tepuk nanti akan ada jadi masalah juga tuh Di B7 Kedepannya ya Iya Sekarang dimakan langsung Jadinya Tidak jadi dapat tuh pionnya yang di B7 Benteng A1 Benteng A3 Ya benteng A1 maka sangat bagus Karena untuk apa mencegah atau Menggaris rajanya dia Supaya tidak bisa Mencegah pion di B5 promosi Seperti itu Iya Langsung G4 Tapi bedanya ini rajanya hitam Bisa mencegah pion ini Tapi sedangkan raja ini kebatas sama benteng ini Untuk mencegah pion B nya Tinggal hitam tinggal maju pion aja langsung Maju lagi Benteng G1 Ya benteng G1 Karena petak putih dia gak bisa dijaga lagi tuh seperti G4 Iya bener Raja C4 Dimakan nih mes B3 dimakan Makan E4 Ya masih gak mudah juga sebenernya hitam untuk meraih kemenangan Karena masih ada pion putih ya Iya di D2 Karena dia koordinasi dengan gajahnya Di C3 Jadi dia gak bisa dimakan tuh gajahnya Raja D3 Banteng G4 Raja D3 Nah ini kita lihat nih mas menarik nih Pasti gimana sih cara menanginnya nih Ya sekarang hitam dia Dengan apa Bantu rajanya ke depan Iya semakin ke depan Iya bener Nah ini mau maju ya mas ya B4 ya Hmm Bener langsung dimajuin Karena rajanya ini udah dekat ya mas ya Raja sudah digaris nih sama Sama bentengnya Lanjur saja sudah digaris sama benteng Jadi gak bisa support gajahnya untuk mencegah pion itu Hmm Nah Nah sekarang Ya mungkin kalau mungkin putih Kalau putih Langkah Gajah C3 Ya hitam akan dia akan rencana Raja C5 Nanti Raja B5 Raja A4 Raja A3 Jadi rajanya muter dia Oh muter lewat sini ya mas ya Lewat sayap menteri ya Iya Terus nanti ketika Nanti bisa raja ke A2 Raja B1 Atau B2 Kalau misalnya jalan sendiri Strateginya Itu dia guys Idenya Iya Salah satu ide Nah ini Sebenarnya ini lah maju B2 Sudah bisa ya mas ya Sudah bisa harusnya Karena sudah Bentengnya sudah tidak Diancam lagi Kalau tadi kan rajanya disini ya mas ya Ini kalau dimakan guys Tinggal di Makan aja sih Tinggal menang benteng Di permainan akhir Raja Benteng Nanti Tapi Raja C4 Dulu Nah tapi bisa jadi Nge-ngunci juga sih Ya karena mungkin sudah unggul Jadi Dalam beberapa langkah Pilihan juga masih Masih bisa untuk Mereka kemenangan juga ya Nge-C3 Nah baru sekarang nih mas Di jalan gini B2 Biasanya seperti tadi bukan B2 juga Seperti misalnya benteng kali D2 Bisa juga Di Oh disini ya Dengan pengaraman benteng ya Oh iya 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 benar-benar Menariknya lebih cantik ya Menariknya ya Gajah kali D2 misalnya Terus B2 Gak bisa ada yang Apa stop B1 promosinya B2 tapi menang juga Menang juga Makan-makan Raja 1 Nah ini tinggal Tempo 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 Langkah nunggu nih Jadi Putihnya Only move Tinggal Skagma Gitu Nah itu tadi dia game ketiga nih mas Santo Iya Jadi Gimana nih mas Kalau bisa di review singkat Dari game ketiga tadi Ya bener-bener seru nih Dari apa di Yang game ketiga ini Sampai bener-bener sampai akhir nih Raja misalnya sampai mati Raja Benteng sampai raja Sampai Banyak langkahnya Seperti itu Mungkin cara penentuan juga kali mas ya Karena kan tadi Satu sama Dan ini kan grand final Memperebutkan 100 juta rupiah Jadi Memang harus Fight till the end gitu Jadi memang Pertarungannya Seru Habis-habisan mas Iya Apa sih bahasanya itu Till Till the end lah gitu Jadi Kalau menurut aku sih Strategi yang digunakan mas Leo Memang udah Baik Cukup baik Baik banget sih Karena Sudah mengenal Gaya permainan lawan Gimana Karena itu penting juga Kalau kita lagi Apa Tanding catur tuh Pentingnya untuk tahu Strategi Lawan Dan juga ada kesabaran juga dari mas Leo Karena memang kan Pak Tovi dengan gaya serangannya Langsung Menekan rajanya Seperti tadi kan Rajanya Di uber-uber lah istilahnya Tadi Ya bener-bener Seperti tadi sama Pak Tovi Tadi dengan skak menterinya Seperti itu Jadi sabar ya mas ya Sabar ya Sabar ya Karena walaupun di speeches itu Kita harus cepet Tetap kita tuh butuh kesabaran guys Jadi Jadi Total skornya tadi 2-1 Dimenangkan oleh mas Leo Jadi Selamat buat mas Leo Jadi Pemenang MPL speeches Piala Presiden Esports 2021 Selamat juga kepada Pak Kosasi Dan juga Peserta lainnya Tadi ada Mas Tovi juga Ada Pak Yunyas Dan semua-semuanya Selamat You guys did Great show Jadi Jadi mungkin Mas Yata Sebelum kita end the video Ada yang mau disampaikan lagi Secara umum Ya kalau secara umum Di apa Di grand final ini Sangat menarik Caturnya Mulai dari Game pertama Game kedua Sampai Yang paling puncaknya Di game ketiga ini Kita bisa lihat Permainan Adu strategi Dari awal Sampai Bener-bener akhir Sampai permainan Tinggal raja Benteng dengan raja sendiri Itu Bener-bener Perstarungan luar biasa Ya Ya Jadi memang Gamesnya juga Seru-seru juga Jadi mereka udah Ada strategi Seperti yang Mas Santo bilang tadi Memang setiap pemain Punya Strategi Khusus masing-masing Jadi sekali lagi Selamat buat para pemenang Khususnya Mas Leo Yang udah jadi pemenang Master Speed Chess Master Speed Chess Mas Kira-kira Mas Santo Tertarik untuk jadi The next Master Speed Chess Jadi tertarik nih Dapat jadi 100 juta Ya Jadi itu aja sih guys Review gamesnya Kalau kalian tertarik Buat main Speed Chess Dan Pengen jadi The next Master Speed Chess Jangan lupa download Speed Chess Download MPL di MPL.id Nanti kalian bisa langsung main Speed Chess Dan juga Games-games Lainnya yang seru-seru juga Yang dalam MPL Jadi Saya Chelsea Monica Dan Kak Susanto Megaranto Kabi Tametul ya guys Jadi Thank you for watching guys See you See you